Pemirsa sebelum Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja dan pemeriksaan kondisi jalan di Sumatera Utara. Pembangunan jalan sudah menjadi prioritas pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyatakan, pembangunan terlihat dari program Multi Years Pembangunan Jalan Jembatan senilai 2,7 triliun rupiah. Mega proyek tahun jama pembangunan jalan oleh pemerintah Sumatera Utara telah dilaksanakan sejak tahun 2022 dengan nilai mencapai 2,7 triliun. Proyek ini dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Sumatera Utara dengan target pembangunan dan perbaikan jalan sepanjang 450 km. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyatakan, sebelum meninjauan jalan rusak oleh Presiden Joko Widodo, pihaknya telah berusaha terus melakukan perbaikan dan pembangunan akses jalan untuk memperlancar arus distribusi barang yang akan memperlancar peningkatan perekonomian masyarakat. Edi menambahkan, dengan hadirnya Presiden yang langsung melakukan peninjauan dan memberikan dana bantuan merupakan bantuan dukungan pemerintah pusat. Edi juga berharap agar Provinsi Sumatera Utara dapat segera menerima dana bagi hasil perkembangan sawit yang lebih proporsional untuk memperlancar pembangunan di Sumatera Utara. Besarnya DPH sawit yang hanya 4% dinilai tidak adil dalam pembangunan daerah. Dibahas di DPR, dibahas oleh Menteri Keuangan, tapi sampai kemana sekarang ini, saya belum tahu dan belum cek lagi, nanti saya akan cek ke BPKAD. Program 2,7 Triliun itu Pak kembangkan? Program 2,7 Triliun adalah program multies tahun jama' yang berakhir diharapkan, berakhir itu di tanggal 31 Desember 2023. Saat ini sedang berjalan, ada berapa persen ya, saya belum cek ini terakhir, dia berada di 33% atau 40%, tetapi saat ini secara termin, Pemprov itu belum membayar. Karena harus ada pengecekan sampai pasti ada secara keseluruhan, baik itu jalan, badan jalan, maupun drenase. Ini harus terpenuhi. Berapa persen nanti akan dibayar oleh Pemprov. Kegiatan perkebunan kelapa sawit dinilai menjadi penyebab utama kerusakan jalan di Sumatera Utara akibat dari truk-truk besar pengangkut TBS maupun CPO dari Medan, Ahmad Ridwan Asution. Aideus, laporkan.